Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 25. Orang itu tertawa. Kita terpisah cukup jauh, karena itu bolehkah aku masuk ke dalam rumah dia bertanya. Masuk boleh, tetapi kau harus hati-hati Banli yang memperingatkan, rumah kami ini telah dipasangi berbagai macam perangkap, asal kau lancang masuk, kau bakal kena terbekuk. Paling baik berdirilah sejarah tujuh atau delapan kaki dari ambang pintu. Aku akan perhatikan pesanmu ini, kata si orang tinggi besar itu. Ia bertindak maju sejauh yang disebutkan si jago tua. Banli yang tetap bersembunyi di balik pintu, ia cuma menongolkan sedikit kepalanya. Kau hendak bicara apa, cuan tanyanya. Kami telah menawan seorang tuan si khao, katanya dialah sahabat kamu, kata utusan lawan itu. Benar. Lalu aku ditugaskan membicarakan utusan sahabat kamu itu, maksudmu usul kamu ialah kita saling menukar orang tawanan, bagaimanakah caranya itu tanya Banli yang tertawa. Kita berlaku adil dan pantas, kami menangkap satu orang dan cuan enam, akan tetapi kami menukar satu dengan satu. Hanya, hanya, kau maksudkan kau dapat memilih orang yang kamu hendak tukarkan itu benar sahut si yutusan, yang tertawa menyeringai. Disenggapi si jago tua, dia merasa malu sendirinya. Banli yang tertawa hambar. Inilah dapat cuma, kecuali si baju kuning, dapat kamu memilih siapa saja satu di antara lima yang lainnya. Kata utusan itu melengak, ah, katanya ragu-ragu. Aku justru menerima perintah untuk menukar kawan tuan-tuan dengan orang yang berbaju kuning itu, jikalau begitu, maaf tuan Banli yang menyelah. Menyesal aku mesti menyianyikan pengharapan kamu ini. Tolongkah sampaikan kepada pemimpin kamu bahwa seorang baju kuning itu tak ingin kami menukarnya. Aku masih ada sedikit bicara, kata utusan itu silahkan tuan-tuang telah terkurung di dalam rumah atap ini, itu dan suaru keadaan yang dapat dipertahankan lama-lama jikalau tuan-tuan suka menukarkan orang berbaju kuning itu, kami juga akan segera meninggalkan tempat ini hingga selanjutnya kita tak akan bentrok pula, Banli yang menyambut dengan tertawa dingin. Tuan, nampaknya kami terlalu memandang ringan kepada soal memati atau hidup kamu sendiri, katanya. Kembali orang itu merasa jengah. Dia pun mendongkol tetapi dia tak dapat mengumbarnya. Aku bicara dengan sungguh-sungguh, harap tuan-tuan suka memperhatikannya, katanya terpaksa berlaku sabar. Banli yang tertawa dingin, kata dia terus terang, kamu menghendaki si baju kuning, lima kawanmu yang lainnya kamu biarkan, kamu tak pedulikan. Nyata kamu kejam sekali. Kau sendiri, kaulah pesuruh, apakah kekuasanmu? Bukannya aku hendak memancing kemarahanmu, tapi aku khawatir bahwa kemerdekaankah sendirinya jiwamu mungkin tinggal menanti waktu lenyapnya orang itu kalah bicara. Dia rupanya merasai kebenaran kata orang tua ini. Dengan lesu dia tunduk. Banli yang batuk-batuk, lalu berkata pula dengan sabar. Mereka itu dapat mengorbankan kelima kawanmu ini, maka itu, apakah artinya kau seorang diri? Bukankah kau, seperti mereka ini dapat dikorbankan juga orang itu mengangkat kepalanya? Benar, katanya. Tapi, baiklah kita kembali kepada pembicaraan tadi. Asal si baju kuning itu dibebaskan, si orang shikaha o pasti akan dibebaskan pula. Hal ini tuan tak usah khawatir, kau bersih tegang, tuan. Bagaimana jikalau aku tidak menukarkan sahabatmu itu bakal mengalami siksaan yang paling hebat? Dia bakal dihukum picis. Jangan lupa, padaku ada enam jiwa. Kami pun dapat menyiksa mereka seperti kamu menyiksa kawan kami. Hanya kesempatanmu sudah tidak ada. Chuan Ji kalau pihak kami telah memperoleh kepastian bahwa kami tak berdaya menolongi kawan kami itu. Maka di dalam waktu sekejap kamu bersama dengan rumah ini bakal menjadi abu, Ban Li yang mau percaya gertakan itu, tetapi dia tidak mau kalah bicara. Maka dia tertawa dan katanya dengan tenang. Aku percaya betul, tuan. Pemimpin kamu bakal menggunakan seribu satu daya upaya guna menolong si baju kuning, jelasnya tuan menolak tanya utusan itu. Ya, kami menolak syaratmu itu si utusan berdiam, dia menarik nafas berduka. Nampak dia mau bicara tetapi batal. Dengan perlahan dia memalingkan tubuhnya dan bertindak pergi. Oeyeng mengawasi si jago tua. Kenapa kita tidak tukar, katanya. Tapi mendadak kata yang nyaring, sahabat tunggu kau, utusan itu mendengar panggilan, dia menghentikan tindakan kakinya dan berpaling. Nampak dia sedikit gembira. Chuan menerima baik syarat kami dia tanya. Oeyeng berpikir dengan cepat. Segera setelah memanggil orang itu, ia merasa bahwa ia telah kesalahan omong. Karena itu, selagi orang itu berkata-kata, dengan perlahan ia kata pada Ban Liang. Maaf lo ociampuwe, aku keliru. Ban Liang pun berkata perlahan. Jikalau kita tukar si baju kuning ini, kita memang bebas dari ancaman malapetaka. Tetapi itu buat sesaat saja, karena di lain detik, pasti kita bakal diserbu mereka. Pasti itu tak berhenti sebelum kita mati semua. Maka itu, Oeyeng segera menjawab syutusan Tuan, kami benar-benar merubah pikiran kami. Aku ingin, agar pemimpinmu yang sekarang suka datang kemari untuk bicara langsung dengan kami. Kalau tadi nampak gembira, utusan itu kini menjadi lesu pula. Ia menarik nafas perlahan, tapi dia lekas menjawab, baiklah akan aku sampaikan pesan Tuan-Tuan ini, cuma ia suka datang kemari atau tidak, itulah aku tak tahu. Jikalau dia mau datang, datanglah sebelum gelap gulita, Ban Liang memberitahu. Jika dia tak mau datang, tak apa. Selekasnya malam tiba kita tak usah bicara lagi. Di utusan itu tak berkata apa-apa, dia memutar tubuh dan pergi. Dia menuju ke barat. Cepat dia lenyap dari pandangan mata. Oeyeng bingung. Dia mikirkan, K.H.O. Kong. Loo Chiam Pue, mereka akan datang, tidak tanyanya. Mereka tidak datang seandainya pemimpin mereka itu sudah tak memerlukan lagi si serba kuning ini sahut Ban Liang. Oeyeng menghela nafas. Katanya pelan, ada harganya juga jiwa saudara K.H.O. ditukar dengan jiwa enam orang ini, ia tentu akan dapat memjamkan mata. Ban Liang pun menghela nafas, mau ia membuka mulut tapi batal. Ia mendengar kata-kata Oeyeng itu ia mengerti, akan tetapi dia tak berani sembarangan bicara. Karena mereka berdiam, Seng waktu lewat dengan suasana lengang. Selang beberapa lama, musuh tadi tampak datang pula. Dia datang dekat hingga empat atau lima kaki, barulah dia berhenti. Lalu dia berkata seraya memberi hormat. Aku telah menyampaikan pesannya tuan-tuan, ketua kami bersedia mengadakan pertemuan. Ban Liang berkata cepat Seng waktu sudah tidak siang lagi. Kalau dia mau datang, dia harus lekas-lekas pemimpin kami akan segera datang. Aku diminta menyampaikan pesan saja. Ban Liang berkata pula, tolongkah sampaikan kepada pemimpinmu bahwa waktu adalah uang, cepat dia datang. Lebih baik lagi utusan itu melengat. Akanku beritahukan, katanya seraya terus membalik tubuh dan pergi dengan tindakannya yang lebar. Setelah orang itu pergi, Ooyeng tanya kawannya perlahan, Lo Ociampue, kalau orang itu bersedia saling menukar orang tawanan, bagaimana sikap Lo Ociampue sampai sekarang ini? Aku belum bisa berkata apa-apa, sahut Ban Liang. Kita lihat suasana sebentar saja, Ooyeng berkata pula, kalau Lo Ociampue mengambil keputusan tidak mau menukar tawanan, kita mesti segera menempur mereka pedang dan golok to aku ampuh, tak mungkin orang itu dapat melawannya. Jikalau kita bisa menangkap lagi salah satu pemimpin mereka, dia dapat dipakai menukar saudara KHO, sebegitu jauh belum pernah aku mengira-ngira sebelumnya, kata Ban Liang. Ooyeng masih mau bicara ketika ia melihat datangnya dua orang kacung berbaju hijau yang tangannya memegang pedang. Mereka berjalan dengan perlahan. Di belakang mereka tampak tiga orang lainnya, dua di antaranya yang berjalan di kiri dan kanan mengiringi seorang berpakaian putih seluruhnya, pakaiannya putih, ikat kepalanya putih, putih juga cala mukanya. Mereka menghampiri rumah atap walaupun di siang hari, karena dandanannya yang luar biasa itu, orang itu mendatangkan rasa heran bahkan sedikit menyeramkan. Tuan, silahkan berhenti, sejarah satu tombak Ban Liang berkata, harap kau jangan datang terlalu dekat dengan rumah kami ini. Orang yang berpakaian putih itu mendengar kata, dia berhenti kira-kira satu tombak, segera terdengar suaranya yang dingin. Tua Tuan, ada pengajaran apakah dari kamu Ban Liang pun bersuara dingin. Kami tidak mengundang kamu, Tuan sahutnya. Adalah Tuan yang mengirimkan utusan kepada kami untuk mendamaikan sesuatu. Apakah maksud Tuan? Maka Tuan menanya begini kepada kami. Orang berbaju putih itu berdiri tegak, sepasang matanya bersorot tajam mengawasi ke arah rumah. Dia tidak membuka suara, sikapnya dingin sekali. Kedua kacung yang bersenjatakan pedang juga berdiri diam laksana patung. Karena itu, suasana diselubungi kesunyian, barulah lewat sesaat. Si serba putih berkata, nadanya menegur, Anda kata benar aku yang mengiring utusan buat mengadakan pembicaraan dilakukan dengan kira ini sahabat, kau sabar luar biasa berkata Ban Liang. Si baju putih berdiam sejenak, baru dia berkata, kami telah menawan seorang dari kamu. Ban Liang segera menyela, kami telah menawan enam orang bawahan kamu. Chuwon bukankah ada di antaranya yang berpakaian serba kuning benar? Jikalau aku si tua tak salah melihat, dialah seorang wanita. Orang itu berdiam sejenak, baru dia berkata, Punco mengambil keputusan hendak menukar orang kamu yang tertangkap oleh kami dengan orang berpakaian kuning itu. Ban Liang tertawa berkakak, suaranya mendengung keluar rumah. Kenapa kau tertawa tuan tanya si baju putih heran, suaranya dingin. Dia mendongkol orang tidak segera menjawab pusulnya. Aku tertawakan kau tuan, karena kau, apakah kamu tidak mau menukarnya tanya si baju putih. Kecuali si baju kuning, si wanita yang menyamar menjadi pria itu, dari lima yang lainnya, Chuwon bebas memilihnya berkata Ban Liang tenang tegas. Punco justru hendak menukar dengan si baju kuning itu, tidak dengan yang lain berkata si baju putih, suaranya keren. Dia pula, seperti tadi, membahasakan dirinya Punco itu berarti bahwa di dalam rombongannya, dia punya kedudukan yang tinggi, kepala dari suatu bahagian. Jikalau demikian, tak usah kita bicara lebih jauh Ban Liang meneruskan, asal aku berikan perintahku, rumah ini bakal menjadi abu berkata si baju putih keren. Silahkan kalau Chuwon tidak memperdulikan lagi jiwa orang-orang kamu itu Ban Liang menantang. Si baju putih dengan perlahan mengulur tangannya, mengambil pedang di tangan si kacung sebelah kiri. Katanya dingin. Apakah kau hendak belajar kenal dengan pedang Punco? Aku kira tak perlu kita berkenalan pula sahut Ban Liang, singkat. Si baju putih tidak menyangka bakal mendapat jawaban serupa itu, ia sampai berdiam untuk berpikir. Sungguh kau cerdik, Chuwon katanya. Chuwon, pembicaraan kita harus berakhir sampai di sini berkata Ban Liang tanpa menghiraukan kata-kata orang itu. Oleh karena sukar didapatkan perdamaian, tidak ada lain jalan kita harus mengandalkan kepada kepandayan kita masing-masing, untuk memutuskan siapa menang siapa kalah jadinya kamu hendak merampas jiwa orang, tanya si baju putih. Sabar, Chuwon, jangan kau risau kata Ban Liang. Jikalau hendak melakukan pembunuhan, lebih dahulu kami habiskan jiwanya itu orang-orang dengan seragam hitam, baru si pemuda perlenteh, dan paling akhir barulah si baju kuning tutup muka si baju putih tergoyang tanpa ada angin yang meniupnya. Teranglah bagaimana tegang rasa hatinya. Karenanya, dia berdiam sampai beberapa lama. Dan akhirnya dia juga yang kalah sabar. Dia berkata, kecuali saling tukar, untuk membebaskan orang berbaju kuning itu, masih ada syarat apalagi kah syarat apa? Tuan, sahut Ban Liang dingin, cuma aku khawatir yang kau tak setuju apakah itu? Katakanlah yang pertama-tama ialah orang kami itu harus dilepaskan lebih dahulu. Baik, sahut si baju putih, yang terus berkauk bebaskan si orang si KHO. Hanya sebentar terlihatlah KHO Kong muncul dengan tak kurang suatu apa. Diam-diam Mo'aye yang menghela nafas. Dasar jahe tua pujinya di dalam hati. Ban Lo Ociam Poe jauh lebih menang daripada kita, ketika KHO Kong berjalan lagi empat atau lima kaki akan sampai di rumah, mendadak Ban Liang menyerukannya, berhenti KHO Kong menurut, segera dia berhenti bertindak. Oeyyeng heran sekali. Kenapa saudara KHO disuruh berhenti? Lo Ociam Poe tanyanya. Ban Liang tidak segera menjawab pertanyaan itu, hanya dengan tajam dia menatap saudara kecil yang polos tapi asaran itu. Saudara KHO, apakah kau sadar tanyanya? Ya KHO Kong menjawab. Ketika kau dibebaskan, apakah ada ditaruhkan sesuatu pada tubuhmu? Ban Liang bertanya. KHO Kong terdiam, terus ia memeriksa tubuhnya. Tidak, sahutnya sejenak kemudian. Jikalau tidak, bertindaklah perlahan-lahan, KHO Kong menurut, ia berjalan maju. Mundur tiba-tiba Ban Liang memerintah setelah orang mendekati pintu. Tapi KHO Kong berjalan terus, agaknya dia tidak dengar perintah itu. Tahan dia, seru si jago tua sambil mengibaskan tangannya. Justru itu bayangan lalu berkelebat, sebab si baju putih bersama kedua kacungnya sudah berlompat maju untuk menyerbu masuk ke dalam rumah OEye yang berlompat maju, niatnya mencegah Ban Liang, supaya KHO Kong dapat dibiarkan masuk, akan tetapi menyaksikan bergeraknya si baju putih. Dia terkejut, maka segera ia menikam si baju putih itu. Si baju putih mengibaskan sebelah tangannya, segera ada sesuatu tenaga yang menyampok terpendal pedang si orang si OEye. Dia bertindak sangat cepat untuk menyerbu masuk. Ban Liang menggerakkan tangannya untuk menolak tubuh orang itu. Kembali si baju putih mengibaskan tangannya. Tanpa dapat dicegah, si jago tua kena tertolak mundur. Maka ketiga penyerbu itu segera bertindak ke ambang pintu. Justru rumah itu bakal kena diserbu, mendadak satu sinar pedang berkilauan dan angin mendengung-dengung, mendesak ketiga orang itu mundur. Setibanya di luar, si baju putih memutar pedangnya, untuk mengadakan perlawanan, buat mencoba memukul mundur sinar pedang itu. Si OEye, yang telah berlompat keluar mendesak terus. Ia memaksa ketiga lawannya mundur. Ban Liang melihat pada boneka di atas meja, lalu dia berseru, desak terus supaya mereka mudur. Si OEye menyahut, dia mendesak keras. Kedua kacung segera menyerang dari kiri dan kanan. Melihat orangnya maju, si baju putih mundur beberapa tindak. Untuk berdiri menonton, dia memperhatikan gerakan-gerakan pedang lawan. Agaknya dia sangat memperhatikan ilmu pedang lawan. Kedua kacung itu masih muda, akan tetapi ilmu pedang mereka baik sekali, mereka dapat bekerja sama, maju dan mundurnya rapih. Hanya sayang mereka menghadapi Ong Tukyo Kiam, hingga mereka tidak berdaya. Dengan segera mereka kena terkekang. Berhenti sekonyong-konyong si baju putih berseru. Kedua bocah mendengar mereka lompat mundur lima kaki. Si serba putih menatap si OEye, pernah apakah kau dengan Tiam Kiam Tong tanyanya? Beliau adalah guruku sahut si anak muda terus terang walaupun ia merasa heran. Dengan nada dingin, si baju putih berkata, Kalau begitu kau lah Co Siao Pek, turunan Co Kam Pek dari Pek Holbun Kaukah yang telah bisa menyeberangi Seng Sukiyo sambil berkata begitu, dia mengawasi terus dari atas ke bawah dari bawah ke atas. Siao Pek tidak menyangkal. Benar sahutnya gagah. Akulah Co Siao Pek, sisa anggota satu-satunya yang masih hidup dari Pek Holbun si serba putih masih berkata pula, suara tetap dingin. Belum tentu mungkin masih ada satu Co Bun Koan yang masih hidup di kolong langit ini disebut nama kakaknya itu membuat Siao Pek melengat, sekalipun dari mulut Soat Kun dan Soat Gie telah ia ketahui tentang masih hidup kakaknya itu. Tapi dia tak berdiam lama. Tak usah kau menyusahkan hati memikirkan itu, cuan katanya. Si baju putih mengulapkan tangannya. Mari kita pergi katanya, kepada kawan-kawannya. Dan dia mendahului memutar tubuh untuk berlalu. Kedua kacung itu menyahut, segera mereka pergi mengintil. Ban Li yang memandang kepada K.H. Okong. Tangkap dia ia berseru. K.H. Okong hendak memutar tubuhnya, buat ikut si baju putih berlalu. Tapi Siao Pek menghadang di hadapannya. Adik K.H. Okata ketua ini, sabar, kemana kau mau pergi? Aku pergi untuk melihat-lihat, segera aku kembali. Sahut Seng adik yang terus berlompat, untuk menerobos cegahan. Siao Pek memutar pedangnya, mengurung saudara itu, mencegahnya pergi. Kau mau lihat apa? Ia tanya. K.H. Okong mundur dua tindak, untuk melihat mereka itu sahutnya. Lalu, mendadak dia mengayun tangan kanannya, menimpukan suatu sinar terang ke arah ketua itu. Siao Pek sampok senjata rahasia itu, sebatang jarum racun. Dialah orang yang menyamar saudara K.H. Okong teriak Ban Li yang. Jangan biarkan dia lolos Siao Pek berlompat, untuk menikam punggung orang tua itu. Akan tetapi tidak dapat dia berbuat telengas, walaupun ada kata-kata si jago tua itu ia masih ragu-ragu. Orang mirip sekali dengan adik angkatnya itu. Maka juga pedangnya cuma menggores pecah baju orang itu. K.H. Okong rupanya merasa tak ungkulan lolos, dia menyerang pula dengan senjata rahasianya, secara hebat sekali. Siao Pek sudah siap sedia, ia berkelit. Toh ia terkejut. Sekarang ia tahu pasti, bahwa orang bukan K.H. Okong, karena K.H. Okong tidak selihai itu dan juga dia tidak mempunyai senjata rahasia. Karena ini, ia maju pula, untuk mengulangi serangannya. Tapi, mendadak ia menjadi terperanjat bahwa herannya. Karena dengan mendadak saja K.H. Okong roboh terkulai. Itu disebabkan Ban Li yang, dengan menggunakan Ngo Kui So Hun Chiu, telah menyerang dari jarak jauh, membuat orang terkena dan roboh seketika. Hanya ia menggunakan totokan. Siao Pek berlaku jardik dan sebat. Tanpa ragu pula, dia sambar tubuhnya saudara itu, buat diangkat, untuk segera dibawa ke dalam rumah O.E.Y. yang mengawasi adik itu, yang matanya terpejamkan, nampaknya dia seperti terluka parah. Maka ia menoleh kepada Ban Li yang untuk bertanya, Loh Chiam Pue, apakah Loh Chiam Pue menyerang hebat kepadanya? Tidak, menjawab Ban Li yang, yang segera menotok bebas adik kecil itu. K.H. Okong menghela nafas, ia membuka matanya, tetapi lekas juga ia meram kembali. O.E.Y. yang menatap tajam muka orang. Mungkinkah di dalam dunia ini ada dua orang yang begini mirip satu dengan lain tanyanya? Mungkinkah orang dapat mencari manusia yang mirip begini di dalam waktu yang begini pendek? Lalu ia menoleh kepada si jago tua, untuk meneruskan berkata, Aku lihat dia bukannya orang yang menyamar, pandanganku lain, berkata si jago tua. Mendadak saja, dengan luar biasa sebat, dia menyambar muka orang itu, yang kulitnya dijambak, maka sekejap itu juga, locotlah kulit muka orang itu. Sebenarnya itu bukanlah kulit hanya gips liahai sungguh liahai O.E.Y. yang berseru berulang-ulang sambil menggeleng kepala. Bagaimana orang begini pandai membuat penyamaran? Selagi saudara ini berkata begitu, K.H. Okong sudah berlompat bangun dan tangannya digerakkan, menimpukan jarum bisanya. Tapi, si yaupet sangat sebat, tangannya menghajar ke lengan orang itu, maka terlepas dan jatuhlah jarumnya itu. Di lain pihak, Ban Liang juga menghajar bahu orang itu, bahkan dia turun tangan berat sekali, sampai lengan itu terlepas dan jatuh ke lantai. O.E.Y. yang tidak kurang sebatnya. Dengan pedangnya, dia mengancam dada lawan. Siapakah kau tanyanya bengis? Orang itu menyeringai menahan rasa nyerinya, matanya mendelik terhadap anak muda yang mengancamnya, setelah itu dia memjamkan matu dan bungkam, giginya dikertak, guna menahan sakitnya. Ban Liang bertindak lebih jauh. Jeriji-jeriji tangannya bekerja pada tenggorokan orang itu, untuk memencet sambil berkata dingin, kamu mau mampus. Tak akan tercapailah maksudmu, dengan suara susah, orang itu berkata, kamu sudah terlambat, lalu dengan mendadak dia roboh, napasnya berhenti berjalan O.E.Y. yang kaget dan heran, hingga dia melengat, dia mati, sayang, mengeluh Ban Liang, aku telah menerkannya tetapi aku terlambat, dasar racunnya yang hebat, Lo O Chiam Pue, kata O.E.Y. Eng. Sebenarnya Lo O Chiam Pue telah bertindak cepat sekali, Ban Liang menggusur tubuh orang, katanya. Nah, sekarang baru benar-benar kita menghadapi ancaman bencana, kelihatannya siorang serba kuning penting sekali, berkata O.E.Y. Eng. Asal kita tak lepaskan dia, musuh mungkin tak berani bertindak sembarangan, tergantung kepada suasana nanti, kata si jago tua. Saudara Chow telah turun tangan, ini pula menambah kesulitan. Si serba putih itu lihai sekali, dia mengenali ilmu silat Tiam Kietong, semua orang heran lihainya musuh itu. Jika begini, Lo O Chiam Pue, berkata O.E.Y. Eng. Kemudian, bukankah sia-sia usaha kedua nona itu musuh memang lihai sekali, mengaku si jago tua. Sayang kedua nona tak ada bersama kita, kalau mereka hadir, aku percaya mereka dapat menghadapinya. Atau sedikitnya kita bisa mengatur daya menentangnya, Matt O.E.Y. Eng bermain. Dia berpikir keras. Siaw Pek sebaliknya berdiam saja. Matanya mengawasi si baju kuning. O.E.Y. Eng heran menyaksikan gerak-gerik ketuanya itu, ia sampai hendaknya akan tetapi Ban Li yang keburu mencegah jago tua itu berkata perlahan, biarkan saja. Dia tentu memikirkan sesuatu, setelah lewat berapa lama, terdengar siaw Pek menghela nafas panjang. Dari duduk, dia berbangkit. Aneh terdengar suaranya, seorang diri. To'ako, apakah yang aneh bertanya O.E.Y. Eng, yang tak dapat lagi menguasai dirinya? Ini si serba kuning, menjawab ketua itu. Aku seperti telah mengenalnya. Telah aku pikir keras sekali, tetapi aku masih tidak dapat ingat di mana aku pernah bertemu dengannya. Mungkin cuma mirip saja, kata Seng Adik Angkat. Si anak muda menggeleng kepala. Tidak, tidak mungkin, katanya. Pasti pernah aku bertemu dengan dia. Kesanku sangat mendalam. Kenapakah aku tak dapat mengingatnya? Sekarang saudara kecil tinggal bertahun-tahun di lembah Buye Uko, Ban Liang membantu mengingat-ingat. Lembah di sana sangat sunyi, pastilah saudara menemuinya. Bukan di dalam lembah itu. Memang bukan. Di dalam lembah, kecuali kedua guruku, cuma aku satu-duanya orang lain, mungkin saudara akan menemuinya setelah saudara keluar dari lembah. Bukan sahut saudara kecil itu, pasti. Barangkali di waktu kau masih kecil, saudara sewaktu kau masih berada di Pek Kopo, Ban Liang mengingatkan terlebih jauh. Sebagai seorang yang banyak pengalaman jago tua ini pandai berpikir dan menerkanerka pelbagai pertanyaan itu dapat membantu membangkitkan ingatan orang. Siau Pek menghela nafas. Aku tidak ingat sahutnya. Tapi, ada kemungkinan itu di Pek Kopo sebab, sama api di situ, ia berhenti. Tak ingat ia hendak mengatakan apa. Ban Liang menghela nafas. Sudah jangan pikirkan lagi, dia memberi nasihat. Baiklah kau istirahatah dulu, lain waktu baru kita mengingat-ingat pula, si anak muda memejamkan matanya justru itu, air mat meleleh keluar dari kedua matanya. Ia pula menghernyitkan sepasang alisnya. Terang ia amat berduka. Oe ye eng terperanjat. Kenapakah kau to'ako tanyanya khawatir? Siau Pek membuka kedua matanya. Aku ingat sekarang, sahutnya. Dia mirip dengan, dengan siapakah to'ako ah, sudahlah to'ako itu menjawab. Baik aku tak usah sebutkan, tapi ia masih menderita. Ia memandang keluar rumah, terus ia berkata seorang diri, aneh mungkinkah di dalam dunia ini ada orang-orang yang demikian mirip-mirip satu dengan lainnya, oe ye eng heran akan kelakuan ketua itu yang biasanya terus terang. To'ako mirip siapakah wanita ini? Dia tanya pula. Dia bersitegang sendirinya, hingga dia tak dapat menguasai rasa ingin tahunya. Siau Pak menyeringai, ia nampak sangat bersusah hati. Mau ia bicara tetapi gagal pula, Ban Liang menarik tangan kawannya. Sudah, jangan menanya lebih jauh, katanya. Oe ye eng berdiam, herannya tak berkurang. Siau Pek bangkit, terus ia bertindak ke ruang dalam. Ia jalan mondar mandir. Oe ye eng mengawasi punggung kawannya itu, hatinya berpikir, siapakah sebenarnya wanita itu? Kenapa To'ako sangat berkesan terhadapnya? Kenapa To'ako sukar mengingatnya walaupun kesannya begitu mendalam Siau Pek berjalan mondar far mandir, tindaknya amat berat. Ia bagaikan lupakan dirinya. Kemudian ia masuk ke dalam kamar yang tirainya ia turunkan. Oe ye eng memandang Ban Liang. Lo ocian puwe, bagaimana ini ia tanya? Ah kasihan, dia tengah berpikir amat berat menjawab si orang tua. Memang pikiran berat hebat deritanya, berkata begitu Oe ye eng memandang si baju kuning. Dia menambahkan, si baju kuning ini membuat aku tak sanggup berpikir, mestinya saudara kecil dan wanita ini mempunyai hubungan yang amat rat satu dengan yang lain. Berkata Ban Liang, yang turut mengawasi si serba kuning itu. Nampaknya dia pun sangat dihargai saudara kecil. Kasihan saudara kecil dia tetap belum bisa mengeluarkan apa yang dia pikir itu, siapakah kiranya dia yang terang dia alah orang yang lebih tua tingkatnya, mustahil karena memikirkan seorang yang tingkatnya lebih tinggi. Jika aku menghadapi kesulitan dan penderitaan begini saudara kecil tengah dalam keragu-raguan yang hebat, mungkin aku mengerti sekarang tetapi, sudahlah, kita jangan pikirkan soalnya ini. Baik kita pikirkan soal membantu dia berpikir. Ada baiknya kita ingatkan tidak akan peristiwa semasa dia kecil, atau yang mengenai peristiwa Pekopo. Oh ya, bagaimana kalau kita sadarkan si serba kuning ini, untuk paksa dia memberitahukan asal-usulnya? M. Mungkin dengan begitu kita dapat melenyapkan keragu-raguan to aku, Ban Liang ragu-ragu. Sekarang ini mungkin telah habis tenaga tak sadarkan diri dari si wanita katanya. Kalau kita sadarkan dia dan dia melakukan perlawanan, mungkin kita bakal melakukan pertempuran yang menyulitkan, ia menghela nafas. Bukannya aku merendahkan diri, saudara kecil, kalau mesti bertempur, mungkin kita berdua bukanlah lawan wanita ini, bagaimana kalau kita bebaskan dulu otot gagunya Ban Liang bagaikan terperanjat. Begitupun baik, katanya. Mungkin dia seorang dengan kedudukan tinggi. Sekarang kita mendapat tahu bahwa dia sebenarnya wanita, karena itu, barangkali dia suka mengatakan sesuatu, O. I. Eng mengangguk, terus ia bekerja. Ia menotok kedua lengan si baju kuning, sesudah itu ia menepuk jalan darah yang dapat membuat orang bicara. Segera juga si baju kuning membuka kedua belah matanya. Tajam dia menatap bergantian Ban Liang dengan O. I. Y. Eng. Selama itu dia menutup mulut rapat-rapat. Ban Liang batuk-batuk perlahan. Agaknya dia menyesal. Kami telah mendapat kenyataan kau adalah seorang wanita, katanya sabar, itu toh benar, bukan si baju kuning tenang, kalau kamu telah mengetahuinya, bagaimana dia bertanya. Kamu tahu, kamu semuanya telah ditakdirkan mati. Aku tidak khawatir kamu nanti membuka rahasiaku O. Yang mau bicara akan tetapi si jago tua menjegahnya. Aku percaya kau pun sudah mengerti baik sekali, kata si jago tua ini. Sabar ialah bahwa sebelumnya kami semua binasa, kau bersama beberapa kawanmu yang telah kami tawan akan mati terlebih dahulu, wanita itu bersikap dingin. Aku khawatir kamu telah tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian, katanya tetap sabar. Ban Liang mengganda tertawa, ada beberapa hal yang tidak aku ketahui, katanya tawar. Hendak aku beritahukan semua itu kepadamu, wanita itu tersenyum tawar, ia menutup mulutnya. Pihakmu telah beberapa kali mengutus orang berbicara dengan pihak kami, siorang memberi keterangan. Pihakmu telah mengusulkan untuk kita saling menukar tawanan, untuk menukar kau, ia berdiam sejenak, dalam urusan kita ini, aku si tua mengerti suasana. Kami telah terkurung di rumah kamu ini, kalau selama sehari dan semalam kami masih selamat tak kurang suatu apa. Itu disebabkan kamu mengandal pengaruhmu. Karena kau berada bersama kami di sini, mereka itu risih hati, mereka tidak berani lancang turun tangan, dan bibir wanita bergerak tetapi dia tak jadi bicara. Sungguh dia sabar sekali, pikir si jago tua yang meneruskan berkata, beberapa kali kami menolak usul menukar orang tawanan itu sampai paling belakang, pemimpin kamu muncul sendiri berbicara dengan kami, siapakah orang itu di alas seorang yang mengenakan pakaian serba putih serta putih juga penutup mukanya. Dia berdandan seru pacaranya dengan cara mu bedanya ialah yang satu kuning, yang lainnya putih, kalau begitu, dialah Pak Liong Tong, kata suanita, yang mendadak memutuskan perkataannya. Jago tua itu tertawa, Pak Liong Tong Chu, bukan dia meneruskan kata-kata wanita itu. Kembali si wanita berdiam, wajahnya tak berubah. Hanya sunyi sejenak, jago tua itu berkata pula, tahukah kau sikap pemimpin itu? Dia sudah tidak memperdulikan lagi soal hidup atau matimu. Tahukah kau bahwa dia tengah melakukan persiapan untuk melakukan penyerbuan besar terhadap kami soal memati atau hidup adalah soal besar, biar bagaimana hati si wanita ini tergerak juga. Dari berdiam saja dan memejamkan mata, sekarang dia membuka matanya itu. Bagaimana kau ketahui itu? Dia tanya. Bicara sebenarnya, Pak Liong Tong Chu tidak mengatakan itu kepada kami, menjawab Ban Liang. Hanya aku si tua, aku mempunyai pengalaman beberapa puluh tahun. Dari kera bicaranya, dari gerak geriknya, mustahil aku tidak dapat membadai hatinya wanita itu tertawa dingin. Kembali ia memejamkan matu dan mulutnya tertutup rapat. Oeyeng menghernyitkan alisnya kera bertanya begini, pikirnya. Hendak ia bicara, tetapi tidak jadi, karena ia melihat si jago tua melirik kepadanya. Ban Liang berkata pada dirinya sendiri, wanita ini gagah sekali ji kalau timbul bentrokan, kita bukanlah lawan dia. Kalau dia sanggup membebaskan diri dari totokan, bukankah itu berbahaya, sebab kita jadi diketung dari luar dan dalam. Oeyeng tidak tahu maksudnya jago tua itu, tetapi dia nyeletuk, benar oleh karena itu, berkata pula si jago tua. Untuk keselamatan kita baik kita lebih dahulu memutuskan dua otot pahanya, supaya tidak bergerak-gerak lagi, bagus pikiran loo ciampoe menyambut Oeyeng, yang terus menghunus pedangnya. Serat demikian terdengar suara nyaring dari keluarnya pedang dari sarungnya pedang itu pun segera memperlihatkan sinar berkere depan dan bahkan tanpa membuang waktu lagi, ujung pedang itu diteruskan dipakai menyontek celana lawan si wanita kaget bukan main dia membuka kedua matanya. Bukankah lebih selamat akan membunuhku mati saja katanya, berani dengan begitu kamu tak usah mengkhawatirkan apa-apa lagi ternyata tidak keliru terkaanku si jago tua berkata. Ia tidak menghiraukan yang orang lebih suka dibunuh mati. Nona, kedudukanmu di dalam golonganmu sama tingginya dengan kedudukan si orang berpakaian putih itu, apabila sampai terjadi kami tidak sanggup melawan pihak kamu, kami juga tidak khawatir bahwa kami bakal celaka, sebab kami mempunyai eka sebagai orang tanggungan itu artinya si jago tua tidak mau membunuh wanita itu. Kamu menerka keliru berkata wanita itu tawar. Jikalau dia tidak mau turun tangan, itulah satu soal, akan tetapi, asal dia mau, semuanya tidak ada artinya jangankan baru kamu menahan aku seorang, meski kamu menahan beberapa puluh orang lagi, semua percuma kau bicara sungkan sekali, kata si jago tua, sabar. Aku bicara dengan sebenarnya, kata si wanita mengdongkol, kamu percaya atau tidak, terserah itulah urusan kamu jadi telah pasti kami bakal mati apa. Jadinya kamu masih memikir buat hidup lebih lama, tanya si wanita kembali. Semut masih menyayangi jiwanya, apalagi kita manusia kalau bisa, kamu mohon kau tolong tunjukkan kami satu jalan hidup, jikalau lain orang, masih dapat diurus, berkata si wanita. Sekarang kamu berurusan dengan pek kliong tongcu, soal tak dapat dipikirkan lagi, benarkah aku menerka pek kliong tongcu, pikir ban liang, nampaknya wanita itu kaget juga, maka ia lalu berkata, jadinya menurut kau, sudah tidak ada jalan hidup lagi, sebenarnya masih ada satu jalan, menyahut si wanita. Sukarnya ya itu, aku khawatir kamu tidak suka mempercayai ku bagus ya, pikir ban liang. Hendak aku lihat kau, kemudian ia bertanya, apakah daya itu? Coba kau tuturkan, untuk aku pahamkan. Asal itu dapat menolong jiwa kami, tidak apa seandainya kami mesti sedikit menderita kerugian, wanita itu berkata dingin. Jikalau kamu ingin selamat, kamu harus berani menempuh hancaman petaka, supaya kamu lolos dari kematian. Bagaimanakah caranya itu? Kalau aku sebutkan, pasti kamu tidak percaya lebih baik aku tidak menyebutkannya, bagus pikir pula si jago tua aku makin maju, makin-makin maju, lalu ia kata pula, kau sebutkanlah. Mungkin aku situa masih menyayangi jiwa bangkotanku, aku akan menerima baik jalanmu ini, pertama-tama yaitu kau bebaskan dahulu totokan atas diriku, berkata si wanita. Mendengar begitu, oeyeng tertawa dingin. Membebaskan dahulu kau dari totokan tanyanya mengejek. Jikalau kamu tidak percaya, nah, sudah jangan bicara lagi memutus wanita itu. Ia mendongkol, tak sudi ia memperpanjang pembicaraannya. Jangan gusar nona, ban liang datang sama tengah. Dia ini tidak mengerti urusan, jangankah sependapat dengannya, oeyeng memandang siorang tua, ingin ia bicara tapi ia membatalkannya. Si wanita lalu berkata, pek liong tongcu itu, kepandainya berimbang dengan kepandaianku, namun bicara tentang orangnya, tentang sepak terjangnya, aku tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagus ya mula-mula kau menggerta aku pikir si jago tua. Kau lihat saja nanti, si wanita menyambung perkataannya. Kami berdua, meskipun kami bekerja sama dan sama juga kedudukan dan tingkat kami tapi hati kami berlainan, maka itu, jikalau kamu tidak sudi membebaskan aku, inilah kebetulan, baginya jadi ada kesempatan yang baik untuk dia turun tangan jahat, untuk dia membiarkan aku binasa di tangan kamu, atau kita binasa sama-sama di dalam rumah, oeyeng yang muda, yang kurang pengalaman, tak tahan hatinya. Jikalau kami memerdekakan kau, katanya, maka pekliong tongcu itu akan tak berdaya mencelakai kau, dia akan mencelakai kami saja, jikalau kamu membebaskan aku, sewajarnya saja aku akan melindungi keselamatan kamu. Akan aku suruh orang-orang bawahanku mengantarkan kamu berlalu dari sini, sangat mudah kau menghitungnya. Apakah kau sangka kami bocah-bocah berusia tiga tahun? dan berkata oeyeng. Ban liang campur bicara. Lebih dahulu dia menghela nafas. Perkataanmu bukannya tidak beralasan, katanya. Tapi karena itu kata-kata belaka, tidak ada buktinya, sulit buat kami untuk mempercayainya, dengan orang berkedudukan sebagai aku, apakah kau sangka, aku bicara cuma buat mendusai mu? Tanya si wanita. Ban liang memandang kawannya, lalu ia berkata pada si wanita, aku siorang tua, jiwaku terlindung kebanyakan disebabkan aku pandai membawa diriku. Seumurku aku tidak mempunyai kekurangan, kecuali aku tampak akan hidup sebaliknya sangat takut mati. Menurut pikiranku, jikalau aku percaya kau, bagiku tambah sedikit pengharapan untuk hidup terus, ia menoleh pula kepada kawannya, untuk menambahkan, hanya adikku ini, dia masih muda, dia selalu menuruti saja perangainya, semangat dia sedang berkobar karenanya aku khawatir dia tak sudi menerima baik syaratnya ini. Wanita itu melihat sekeliling. Sekarang ini, katanya kamu masih terdiri dari berapa orang kami tinggal berdua, menyahut ban liang. Sebenarnya kami masih mempunyai dua orang kawan lagi. Akan tetapi mereka itu kena ditawan pihakmu, wanita itu mengawasi dua orang di depannya itu, ketika si Yau Pek menyingkir ke dalam. Di antara kamu berdua, siapa yang terlebih liahai ilmu silatnya? Aku jawab ban liang. Jikalau kau yang lebih gagah, bagus kata wanita itu, sekarang bunuhlah dia ban liang melengak, inilah ia tidak sangka kejam caranya ini, pikirinya. Tapi ia lekas berkata, sulit nona benar aku terlebih gagah tetapi tak dapat dengan begini saja aku membunuhnya. Untuk itu kami harus bertempur dahulu selama 300 jurus wanita itu bersikap dingin. Dan dingin juga suaranya. Asal kamu mau dengar kata-kataku, ujarnya akan kuajari kau dua ilmu silat hingga selanjutnya kau akan dapat membunuhnya dengan mudah bagaikan kau memutar balik telapak tanganmu kembali ban liang berpikir, mungkin dari ilmu silatnya aku dapat menerka dia siapa? Ia lalu menanya. Ilmu apakah itu yang demikian liahai oeyeng sementara heran sekali. Ia tidak dapat menerka hati suanita, ia pun bingung memikirkan kawannya jago tua itu lagi menggunakan siasat apakah? Ia pikir, kalau ia terus berdiam saja, bisa-bisa wanita itu mencurigainya. Maka dengan suara dingin, ia berkata, Saudara ban, apakah kau hendak membereskan aku bocah ini? Cerdas juga pikir ban liang, yang girang mendengar suara orang. Tapi ia juga berkata dingin, kalau kau tak mau bekerja sama denganku, maka jangankah sesalkan aku tidak mengenal kasihan oeyeng menghunus pedangnya, akan tetapi dia menuding si baju kuning untuk menegur, Hai, perempuan celaka bagaimana kau mengadu domba kami dua saudara? Awas, akan aku bunuh kau baru saja orang berkata begitu, tiba-tiba ban liang berlompat maju sebelah tangannya dibarengi di ulur, buat menjamret lengan kanan sahabatnya itu. Oeyeng berkelit dengan sebat, hampir tangannya kena dicekal. Tanpa memberi kesempatan berbicara kepada anak muda itu. Ban liang berkata, Sekarang ini kesempatan hidup kami satu-satunya ialah dengan mengandal kepada suanita, maka itu jikalau kau memikir buat mencelakakan dia itu, berarti kau menentang aku si wanita mengawasi kedua orang itu, sikapnya tawar. Ia berdiam saja. Oeyeng bagaikan tersadar, ia berkata, adalah biasa siapa ingin hidup dia membenci mati, oleh karena itu aku bukanlah orang yang memandang jiwa bagaikan permainan anak kecil sekonyong-konyong si wanita tertawa terkekeh. Katanya, kiranya kamu berdua adalah orang-orang yang ingin hidup tetapi takut mati, kalau begitu, mudahlah untuk bekerja kami telah bersatu hati, Nona, tolong tunjukkan kepada kami jalan hidup kami, berkata Ban Liang. Itulah mudah. Sekarang bebaskan dahulu aku dari totokan Ban Liang tertawa di dalam hati dan berpikir, akulah seorang dengan banyak pengalaman, mustahil aku kena terpedaya olahmu selagi berpikir itu, ia bertindak menghampiri wanita itu. Oe Yeeng bingung sekali. Lo Ocian Poe, jangan biarkan diri kita dipedayakan teriaknya. Kalau dia dibebaskan lalu dia tidak memperdulikan kita, bukankah kita bakal mati tanpa tempat pekuburan Ban Liang tertawa pula dalam hatinya dan berpikir, bocah ini masih menyangka bahwa aku bersungguh-sungguh. Ia lalu menjawab, kau benar. Memang berbahaya kalau kita bebaskan wanita ini dari totokan, akan tetapi aku si tua, tidak dapat memikir jalan lain untuk menyelamatkan diri kita, siapa tahu selatan, dialah si orang gagah berkata wanita itu, mengejek, kau benar-benar seorang cerdik Ban Liang sudah datang dekat kepada wanita itu, dengan tangan kanannya, ia lalu menotok hingga dua kali di dua tempat. Wanita itu terkejut, dia menjadi sangat gusar. Eh, kau bikin apakah tegurnya? Apakah maksudmu Ban Liang tertawa? Ia menyahut dengan sabar, kau berkepandayan sangat tinggi, pasti kau dapat membebaskan dirimu dari totokan kami, karena itu, kalau aku tidak menotokmu pula bukankah kami terlalu semirono? Wanita itu tertawa dingin. Mustahilkah kamu tak takut? Mampus dia bertanya. Ban Liang tersenyum. Dia menjawab, jikalau kami membebaskan kau, tak usah menanti tibanya pek liong tongcu, tentulah kami sudah tidak bernyawa lagi ah, sungguh licin tua bangka ini pikir si wanita. Maka dia berkata dengan dingin, jikalau kelak di belakang hari kamu roboh di tangan punco, tak dapat tidak mesti kami membuat hancur luluh tubuh kamu. Ia menggertak gigi, pertanda bahwa kemurkaannya melewati batas, sedangkan sepasang alisnya bangun berdiri. Ban Liang pun berkata sama dinginnya, urusan di belakang hari, nanti kita bicarakan pula di belakang hanya sekarang ini, di dekat ini, aku si tua mempunyai kesempatan membuat kau mati. Wanita itu tersenyum jengah. Jikalau kau benar-benar wanita sejati seharusnya ketia bertempur jurus demi jurus tandangnya. Peperangan tidak mengenal tipu daya, nona Ban Liang berkata, tersenyum. Selagi hadap berhadapan dengan musuh, orang dapat menggunakan segala macam akal muslihat. Hal itu tidak jelek, tidak mendatangkan malu justru baru berhenti suara si jago tua, dengan mendadak terdengar suatu seruan, bebaskan dia Ban Liang dan Oe Yeeng berpaling dengan cepah itulah suara si yao pek, dan anak muda itu bertindak mendatangi, wajahnya sangat lesu dan suram, agaknya dia sangat menderita. Si wanita juga berpaling, dengan sepasang matanya yang jeli, dia memandang anak muda itu. Hanya sejenak itu, hilang lenya perumeng gusarnya. Sebaliknya, dia lantas tampak merasa aneh. Dia mengawasi dengan tertegun. Si yao pek bertindak terus, menghampiri si nona sampai dekat lalu dengan mengulurkan tangannya, ia menepuk beberapa kali membebaskannya dari totokan. Sambil berbuat begitu dia berkata, nah kau pergilah si serba kuning bangkit dengan perlahan-lahan ia merapikan topengnya. Kau si apa? Dia bertanya. Aku coh si yao pek, jawab si anak muda, terus terang. Si wanita memakai topengnya, tak tampak dia bergusar atau bergirang, yang terang ialah tubuhnya bergerak-gerak bagaikan orang tengah bergemetar, suatu pertanda bahwa hatinya tegang sekali. Sesaat itu, sunyilah rumah itu. Hubungan apakah kau dengan coh kampek dari pek, kemudian si wanita bertanya. Ialah ayahku almarhum, tubuh si wanita bergerak pula. Apakah dia sudah meninggal dunia? Ayah telah menutup mati sejak lima tahun yang lalu. Kera bagaimana dia meninggalnya? Ayah mati dikeroyok di depan jembatan Sengsukyo oleh tangan orang-orang sembilan partai besar yang menyusul dan mengepung-ngepungnya selama delapan tahun. Terus menerus wanita itu berdiam sejenak, baru dia menanya pula. Bagaimana dengan ibumu-ibu dan kakakku telah turut tayah meninggalkan dunia ini? Mereka juga berkelahi hingga mati di depan Sengsukyo, wanita itu menanya pula, Tawar, Kenapa kau tidak menyembunyikan diri? Kenapa kau justru muncul di muka umum aku memendam sakit hati besar dan dalam bagaikan lautan, mana dapat aku tidak keluar untuk mencari balas wanita itu berdiam? Terus ia tidak berkata pula sampai ia memutar tubuhnya dan berjalan pergi. Mulanya dia berlompat jauh setombak lebih habis itu ia berlari-lari keras sekali, hingga di lain detik, lenyaplah bayangannya sekalipun. Ban Liang menarik napas perlahan. Saudara Coh, apakah kau kenal wanita itu? Tanyanya sabar. Rasanya aku kenal, sahut si anak muda. Dengan perginya dia, pihak sana tak mengkhawatirkan apa-apa lagi, berkata si jago tua. Sekarang ini kita benar-benar terancam bahaya tidak bisa lain, kita harus bersiap mengadu jiwa berkata Oeyeng, nekat. Dia heran tetapi dia tidak berani menyesaikan tindakan ketuanya itu. Ban Liang menatap muka Seng ketua. Saudara Coh, pernahkah kau memikir tentang diri wanita itu? Ya tanya pula. Siaw Pek memandang jago tua itu dan saudara mudanya. Kamu berdua tentu sangat bercuriga, katanya. Sebenarnya malu aku untuk menyebutkannya akan tetapi aku toh mesti menyebutkannya juga, jikalau toh aku merasa tak enak buat memberitahukan, lebih baik jangan kau memberitahukannya, kata Oeyeng. Dia mirip dengan satu orang, kata Siaw Pek, menyeringai. Dia jengah, dia merandak. Dia mirip dengan siapakah, saudara kecil Ban Liang tegasi. Dengan ibuku, sahut si anak muda, perlahan. Ban Liang dan Oeyeng melengak, inilah di luar dugaannya. Benarkah berdua mereka menegaskan? Benar tapi ibuku jelas sekali telah terbinasa di depan Seng Sukiyo, di dalam dunia ada banyak orang yang mirip satu dengan lain, kata Ban Liang. Mungkin kebetulan saja dia mirip dengan ibumu, saudara kecil, di lain saat. Nampaknya dia tidak menambahkan si anak muda. Apakah saudara mempunyai sesuatu buat bukti kenyataan? Seingatku, telinga kiri ibuku ada tai lalatnya, hitam, sebesar kacang hijau. Apakah saudara tidak salah ingat? Tidak, tai lalat itu sangat berkesan dalam hatiku. Ban Liang menjadi berpikir keras, hingga dia merapatkan kedua matanya. Ia berdiri menyender di dinding. Siaw Pek menghela nafas, lalu mendadak dia bertindak keluar. Oeyeng kaget. Tau aku mau pergi kemana tanyanya. Aku hendak mencari mereka itu untuk menantang bertempur, sahut seng ketua. Aku hendak mengandalkan pedang dan goloku guna memutuskan siapa menang dan siapa kalah, mendadak Ban Liang membuka lebar kedua matanya. Saudara coh, tunggu dahulu kata dia. Urusan kita sekarang ini bukan lagi urusan yang bisa diselesaikan dengan kekerasan, Siaw Pek mundur pula. Tapi kembali dia menghela nafas. Katanya Mas Gul, Luo Chiam Pue mempunyai pendapat apa untuk memecahkan keragu-raguan ini? Nada suaranya itu mengandung kemenyesalan. Saudara kecil, apakah kau ingat seseorang bertanya si jago tua? Siapakah dia Cheng Gia Luo Jin? Cheng Gia Luo Jin mengulangi si anak muda, agaknya dia terkejut. Dia bagai ingat sesuatu. Benar, Cheng Gia Luo Jin, orang yang pandai luar biasa dalam ilmu pertabiban. Dia pandai membuat orang berubah wajahnya berubah jauh sekali maksud Luo Chiam Pue Ban Liang tertawa. Sekarang ini ada terdapat seorang Kang Ou yang kejam sekali dia berkata. Dia telah memiliki kepandaian luar biasa seperti kepandaian Cheng Gia Luo Jin itu. Mungkin dia sekarang telah membangkit salah mengerti di dalam dunia Kang Ou, untuk membuat sembilan partai besar bentrok dan saling bunuh, supaya di akhirnya dia menjadi si nelayan yang memperoleh hasil seorang diri. Ibu saudara sudah mati di depan Seng Sukiyo dan kejadian itu saudara lihat sendiri. Riji kalau dia itu bukan ibuku, kira bagaimana ia ketahui peristiwa Pekhopo. Nah, itu soalnya. Kita, jago tua itu berpikir sebentar. Siapa tahu kalau dia turut ambil bagian dalam pertempuran di Pekhopo itu ia menambahkan. Atau mungkin di alas si Biang Keladi yang menciptakan peristiwa hebat itu. Harap saja perkiraanku ini tidak benar, ah, kita melupakan satu hal, mendadak OE yang memecah kesunyian. Apakah itu, saudara kecil tanya Ban Liang. Orang yang menyamar menjadi saudara KHO muka dia dipakaikan gips begitu rupa sampai kita kena diakali sayang, Tadi kita lupa memeriksa muka wanita itu, dia memakai gips atau tidak. Ban Liang menggelengkan kepala, aku kira tidak. Apakah tai lalat pun dapat dipalsukan tanya Siau Pek. Dapat, meskipun demikian. Lo Ociampo E, tetap aku bersangsi, aku punya jalan untuk mengetahui asal-usul orang itu. Bagaimana, Lo Ociampo E coba saudara ingat baik-baik segala sesuatu dari masa yang telah lampau. Nanti kalau kita bertemu pula dengannya, saudara tanya dia dengan teliti seandainya dia dapat menjawab dengan baik, itulah soal sulit bagiku, tak dapat aku memikirkannya lagi. Akan tetapi, kalau sebaliknya, yaitu dia tidak dapat menjawab, terang sudah dialah si orang palsu Siau Pemengangguk. Ya, kelihatannya cuma ada ini satu jalan, katanya. Sampai di sini, nampak si anak muda menjadi lebih tenang. Ban Liang menoleh kepada Oeyeng. Tolong saudara sulut obat dius dari patung kemala itu, pintanya. Jikalau aku tidak keliru, di dalam tempo satu jam lagi, musuh pasti bakal datang menyerbu pula, bahkan kali ini secara besar-besaran, Oeyeng sekarang percaya benar si orang tua, maka ia lalu melakukan apa yang diminta itu. Siau P ingat kedua nona Hoan katanya, apa mungkin kedua nona itu dapat memecahkan persoalan ini, kedua nona itu pintar luar biasa, cuma mereka belum berpengalaman, berkata Ban Liang mengenai kaum Kang O, mereka gelap sekali. Untuk menanyakannya, lebih dulu harus dituturkan duduknya hal biar jelas kepadanya. Nanti, asal mereka sudah ikut kita, mereka pasti akan memperoleh kemajuan. Kecerdasan mereka akan besar sekali fakadahnya bagi kaum rimba persilatan, benarkah itu, Loo Chiam Puee tanya Oeyeng. Kenapa sekarang mereka seperti membiarkan kita terkurung di dalam rumah ini jangan kau lupa, Saur Tara, orang telah menyediakan kita tiga tipu daya tetapi kita memilih saja jadinya urusan terserah kepada kita sendiri, Loo Chiam Puee benar, kata Siau P, mengangguk. Ban Liang menghela nafas. Cuma satu hal kedua nona itu lupa, katanya. Mereka tidak meninggalkan daya lainnya andai kata tipu dayanya ini gagal, tak dapat kita sesalkan mereka, kata Siau P, mereka itu bercacat. Mereka juga belum tahu tentang kelicikan kaum Kang O, lainnya lagi, musuh kita ini sangat tangguh, berkata Oeyeng. Sekarang begini, berkata Siau P, mengambil keputusan. Kalau musuh datang pula, akan aku hadapi mereka. Hendak aku coba pedang dan goloku inikah sudah muncul, Saudara kecil, memang tak usah kau bersembunyi lebih lama lagi. Baiklah kau pertunjukkan kegagahanmu terlihadap mereka supaya tahu rasa selagi mereka bicara itu, mereka mendengar siulan yang nyaring dan lama. Hari sudah malam, suara itu agak menyeramkan. Ban Lo Ociampuwe, Saudara Oey, waspadalah berkata Siau P, yang terus saja bertindak keluar. Oeyeng mau mencegah saudara itu, ia menyambar tangannya, tetapi ia gagal. Siau P membuka tindakan lebar, hanya sebentar, tibalah ia di luar. Sejauh tujuh kaki dari pintu, ia berhenti untuk segera memperdengarkan suaranya yang nyaring, cuon-cuon siapa di antara kamu membuat-buat menerjang masuk ke rumah kami ini, mari lewatkan aku dahulu. Kata-kata itu ditutup dengan dihunusnya pedangnya yang tajam, yang sinarnya berkilauan. Oleh karena mega menutupi si putri malam, malam itu remang-remang, segala sesuatu tampak samar-samar. Siulan terdengar makin lama makin dekat, hingga tampak terberak geraknya beberapa sosok tubuh. Itulah tiga orang yang semuanya berdandan dengan singsat, muka mereka ditutupi sehelai kain hitam sebatas sidung, hingga nampak mulut mereka saja. Mereka memain bagaikan match hantu. Atas bentakan si anak muda, mereka berhenti berlari. Yang luar biasa ialah mereka itu membungkam. Jikalau kamu tak sudi bicara, hunuslah senjata kamu siaupak menantang. Lekas kamu turun tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.